Sekolah SMP19 betul-betul menerapkan dalam pelaksanaan pebelajaran jarak jauh yang diharapkan oleh seluruh siswa dan bapak ibu guru serta orang tua yang bagaimana mendukung dalam kegiatan pebelajaran tersebut. Anak-anak atau seluruh siswa melakukan pembelajaran dengan sain dan teknologi yang dimiliki oleh sekolah dan berseluruh bersama dengan orang tua dan guru memberikan yang terbaik di dalam pelayanan tersebut. Sekolah memilih dengan BGBL ini adalah bahwa memiliki keinginan siswa akan latar belakang yang cukup baik karena kehidupan bahwa anak-anak di masa yang akan datang akan mungkin bisa dipergunakan sehingga pelaksanaan ini BGBL-nya bisa betul-betul memberikan keinginan sekolah lebih baik lagi di dalam inovasi pembelajaran menggunakan GCR maupun menggunakan Zoom atau Google Meet sehingga anak-anak memiliki teknologi di dalam pembelajarannya untuk mengembangkan dalam sain, kemudian daya pikir, kemudian masa emosi mereka sehingga guru terus memberikan inovasi-inovasi di dalam pembelajarannya bersama dengan orang tua untuk memotivasinya sehingga orang tua dan siswa dan guru betul-betul menyatu di dalam pembelajaran tersebut. Pada situasi pandemi seperti ini, peran orang tua demikian penting karena dengan proyek bus learning tersebut, anak-anak dituntut untuk mengerjakan proyek di rumah tentunya dengan beberapa materi yang ada di rumah baik mereka mencari sumber data maupun mencari bahan-bahan pengerjaan proyek itu pasti perlu bantuan orang tua Yang saya rasakan itu sangat positif karena mereka dituntut untuk berpikir kritis dan melakukan analitik proyek itu secara mandiri tentunya meskipun ada bantuan orang tua tapi waktu mereka mengolah, kemudian mencari data kemudian juga sampai menghasilkan kesimpulan seperti yang diharapkan oleh guru yang memberikan proyek tersebut itu mereka dilatih berbagai proses yang akan meningkatkan soft skill mereka di masa yang akan datang Tujuan pembelajaran proyek bus learning adalah untuk memberikan kesempatan pembelajaran konteksual dengan pembelajaran yang kompleks di mana pembelajaran proyek bus learning adalah pembelajaran yang inovatif dan peran guru adalah sebagai fasilitator dan menyediakan sumber daya Kalau ukur keberhasilan proyek bus learning di sekolah ini adalah kemampuan berbicara siswa kemampuan berdiskusi, kemampuan mengemukakan pendapat dan kemampuan untuk berkegiatan Kemampuan siswa melakukan kegiatan diawali dengan membuat suatu perencanaan yang matang berdiskusi, bekerja kelompok, kemudian menyelesaikan masalah sampai kepada evaluasi perencanaan tersebut Yang siswa rasakan dengan menggunakan metode best learning ini yang pertama kita dapat berpikir kritis mengungkapkan ide dan dapat berkomunikasi dengan guru dan tentunya kita para siswa senang Tentunya dengan menggunakan metode project best learning ini lebih baik karena tadi kita dapat pengungkapan ide, dapat berpikir kritis, dan dapat berkomunikasi antara teman dan guru Terima kasih telah menonton!